Kementerian Pertahanan Rusia pada Jumat 8 April 2022 membantah terlibat dalam serangan rudal di stasiun kereta api Kramatork, Ukraina. Sebaliknya, Rusia menyebut serangan itu dikerjakan militer Ukraina. Rusia mengklaim memiliki buktinya. Kona Senkov menambahkan bahwa analisis radius kerusakan dari hulu ledak serta posisi perwakilan dari tubuh bagian ekor rudal Tokau menegaskan secara definitif bahwa rudal itu diluncurkan di desa Dobropolie di wilayah Donetsk, 45 km barat daya Kramatork pada saat serangan. Terima kasih.